Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ozone Droid kali ini saya akan berbagi ke kalian sebagai solusi baik kalian yang pengen merasakan Dolby namun tidak ingin root di ponselnya maka kalian bisa menggunakan cara ini dan disini sudah saya uji juga untuk kualitas audionya Ako Leaser Dolby memang cukup bagus dan bekerja dengan baik nah sebagai yang saya gunakan disini saya menggunakan Red Minus 10 untuk pengujian dan ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua ponsel ya teman-teman kalian bisa lihat disini saya menggunakan MIUI 13 yang tentunya sudah dengan Android 12 untuk root juga kita akan cek kalau ponsel ini belum root untuk pengecekan root sudah kita download lalu kita akan coba ya teman-teman akan saya tunjukkan bahwa memang ponsel yang saya gunakan disini belum di root nah kalian bisa lihat disini untuk status root yaitu belum di root nah jangan khawatir kalian bisa merasakan pengalaman Dolby Atmos menggunakan sebuah aplikasi yang cukup bagus karena memang aplikasi ini sebenarnya dulu dia bekerja sama dengan Dolby sebenarnya dulu ini aplikasi berbayar ya teman-teman namanya adalah TX Dolby ini sekitar 250 yuan ya 250 yen kalau uang mata uang Jepang kalau dirupiahkan sekitar 27.000 atau 26.000 dulu tapi disini kalian bisa nanti mendapatkannya mendownloadnya menginstall di ponsel kalian tampilannya akan seperti ini pokoknya untuk UI nya mudah digunakan kalian bisa memilih lagu ini tersedia untuk offline ya teman-teman jadi tidak perlu jaringan untuk mengaktifkan fungsi Dolby Atmos disini kalian cukup mengaktifkan pada tombol di atas namun tidak akan work kalau kalian tidak menggunakan handset ya nah disini kalian perlu colokkan dulu ke handset yang kalian miliki ya nah setelah colok kalian baru bisa mengaktifkan Dolby Atmos seperti ini disini kalian disediakan berbagai sudah macam kualitas ya maksudnya equalizer yang bisa kalian gunakan kalian bisa memutar musik pada bagian sini lalu kemudian mengatur equalizer yang sesuai disini lalu ya di pada bagian sini mengaktifkannya sesuai dengan yang kalian inginkan pengalaman audio Dolby yang enak lalu mengatur seperti yang kalian inginkan biasa juga bisa oke itu saja mungkin kali ini yang ingin saya share ya semoga baik kalian yang menginginkan audio seperti Dolby kalian tetap bisa merasakan Dolby ini ya teman-teman oke semoga bermanfaat video ini kalau kalian menyukai jangan lupa klik like kalau yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe OsonDroid oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati